Tiga orang terdakwa korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPMMP Arta Makmur Rimbo Bujang Tebo difonis bersalah melakukan korupsi dana bantuan langsung masyarakat atau BLM untuk kegiatan simpan pinjam perempuan atau SPP PNPM di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Persidangan yang dipimpin Ketua Majulis Hakim Budi Chandra didampingi dua hakim anggota Yovistian dan Hyasinta Manalu membacakan amar putusan 25 Oktober 2022 di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. Ketiga terdakwa yakni Sardi selaku ketua unit pelaksana kegiatan atau UPK Arta Makmur. Barokah Sekretaris UPK Arta Makmur dan Eni Erawati Pendahara UPK Arta Makmur. Dalam perkara ini, para terdakwa memanipulasi data penerima pinjaman dari anggaran program 2 miliar rupiah lebih. Perbuatan terdakwa terbukti pada dakwaan subsidi pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun serta dihukum membayar denda 50 juta rupiah subsidir pidana kurungan selama satu bulan. Sementara untuk uang pengganti diperhitungkan dengan uang yang dititipkan para terdakwa. Duen Sasberry, penasihat hukum terdakwa mengatakan, setelah mendengarkan fonis majelis hakim, para terdakwa menyatakan menerima putusan. Putusan majelis hakim sudah minimal dan semua kerugian negara dalam perkara tersebut sudah dikembalikan oleh para terdakwa. Tidak terdakwa, kan kemarin minta untuk uang pengganti masing-masing satu tahun enam bulan. Ternadap uang pengganti memang sudah dikembalikan. Kesintakanan ini dengan uang yang kita putusan, uang yang sakin itu memutus uang pengganti masing-masing kurungan satu tahun. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!